Hati-hati saat berkendara. Banyak jalan rusak dan berlubang di Jepara. Jepara Update, jalan provinsi di wilayah utara Jepara banyak yang rusak. Jalan tersebut banyak yang berlubang dan tergenang air. Karung beras yang digunakan sebagai tambalan, ambiar disapu hujan. Rusaknya jalan ini dapat dijumpai mulai di Jalan Suawal, menuju Desa Jambu, Melonggo. Pada awal Januari, jalan rusak tersebut tampak ditambal dengan karung beras atau senbak berisi pasir oleh pemerintah provinsi. Namun, pada pekan berikutnya karung-karung tersebut tampak pecah. Pasirnya juga tersebar di sekitar lubang. Setelah hujan deras, lubang-lubang tersebut digenangi air dan mengecoh para pengguna jalan. Ida, warga Desa Jambu, Melonggo yang menggunakan jalan tersebut harus menghindari lubang. Kadang-kadang rem mendadak, perjalanannya di Jalan Raya Melonggo juga menjadi lebih lama dibandingkan saat melewati jalan sekitar Bang Sri yang lebih mulus. Selain Ida yang menggunakan roda 4, jalan tersebut setiap harinya juga dilewati oleh truk besar. Kalau hujan lubangnya terisi air, saat malam Titka terlihat jadi harus sangat hati-hati saat di jalan, jelasnya. Tak hanya di wilayah Melonggo, jalan rusak juga dijumpai di Jalan Raya Kelet Bang Sri. Lubangnya lebar dan cukup dalam dan mengganggu keamanan pengguna jalan. Jalan yang berlubang tampak berada di sekitar rumah sakit Rehata Keling. Tampak jalan tersebut ramai dilalui oleh kendaraan. Mulai dari roda 4, roda 2, hingga truk besar, parjo, subkoordinator jalan dan jembatan 2 pada Dinas Pekerjaan Umum. Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah menjelaskan tahun ini Kabupaten Jepara mendapatkan jatah perbaikan overlay aspal. Pihaknya sementara baru bisa menangani jalan yang rusak dengan sandbag. Sementara kami beri sandbag dulu. Secara bertahap kita tambal dengan aspal. Karena lubangnya banyak kita harus kejar waktu. Kalau pakai sandbag paling tidak kendaraan tidak terperosok. Saat malam hari juga ada tanda berwarna putih. Harapannya menjaga pengendara agar tidak jatuh karena lubang, jelas parjo.